Intro Satu momentum yang sangat penting dalam pendidikan kita baik dalam pendidikan tinggi maupun dalam tahapan meraih masa depan sebagai pemimpin bangsa di pundak adik-adik semua Universitas Patimura yang akan berlangsung dari tanggal 4-5 Juli sampai dengan 14 Juli 2020 kami butang secara resmi kita memberi ke angkat pertama Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Tuhan yang kuasa untuk segala kasihnya bagi kita dalam melakukan tugas besar yang diberikan buat kita di bangsa dan negara kita ini terutama mempersiapkan masa depan dan pemimpin bangsa kita ke depan melalui salah satu mekanisme proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang kita ketahui bersama bahwa ada tiga mekanisme kita sudah melewati satu mekanisme pertama yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau disingkat SNMPTN dan pengumumannya sudah berlangsung pada bulan yang lalu dan kita kini masuk pada seleksi kedua yang disebut sebagai seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang melalui ujian tertulis berbasis pemimpin Tentu saja dalam kegiatan ini kita dihadapkan dengan masalah yang kita semua hadapi bersama yaitu pandemi COVID-19 dan untuk kondisi yang seperti murah sebagai pusat UTBK PTN di Maluku satu-satunya di Maluku menjadi pusat pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK SPM PTN kaitan itu kita menekan seperti murah mendapatkan pendaftaran atau peserta yang masuk untuk mendaftar dalam tes ini sebanyak 2.013 orang awalnya kita jadi UTBK SPM PTN ini dikomandai oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau disingkat LPM PT itu pusat yang mengatur semua mekanisme ini kita di perguruan tinggi negeri di daerah masing-masing itu hanya disebut sebagai pusat pelaksana UTBK dalam kaitan itu maka kebijakan-kebijakan yang diambil dalam perubahan-perubahan kebijakan kita terima kasih maka awalnya tes ini hanya satu tahap 5 sampai 14 tapi pada PTN-PTN terkentu yang jumlahnya menurutnya banyak itu tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi COVID dimana harus terbesar pusat pelaksana maka dibuatlah 2 tahap 5 sampai 14 sedangkan ke 20 sampai 20 bersyukur kita di PTN-PTN itu hanya satu tahap di relokasi karena hanya kita punya daya tampung untuk tes 4.680 tapi yang mengdaftar cuma 2013 sehingga relokasi kita hanya untuk tahap 1 dengan satu hari cuma 2 sesi kita 5 titik di empati yang pertama di PTN-PTN atau di Ketukur Ekstrasi ke 80 95 orang kemudian di Fakultas Sukuk Fakultas Kedekanan Fakultas Kedekanan Fakultas Kedekanan serta Fakultas Kedekanan jadi kita hari ini hari pertama hanya di sesi kedua sesi kedua itu jam 2 mulai sampai jam 4.15 mestinya 2 sesi hari ini tapi karena kami memohon ke PTN-PT kalau dapat kita di sesi siang saja karena banyak anak-anak kita yang juga pagi tadi gereja ada yang bersemangat itu yang kita waktu kan dan PTN-PT bersyukur bisa memberi kami untuk hari ini bukan bersih terima kasih 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 terima kasih